Intro Media Korea Selatan bocarkan nama baru pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia Media asal Korea Selatan menyeroti kebijakan naturalisasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong Sorotan tersebut datang dari media asal Korea Selatan, BAS 11 Sejak Sintayong resmi menjadi jurutaktik timnas Indonesia, kebijakan naturalisasi tetap digeber untuk mendorong prestasi Namun berbeda dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Sintayong lebih memilih mencari nama-nama pemain keturunan Yang tampil di Liga Top Eropa Turnamen terdekat yang akan diikuti oleh timnas Indonesia adalah Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Pada dua jam tersebut, pelatih asal Korea Selatan tersebut memang diminta untuk mencapai prestasi untuk timnas Indonesia Sintayong percaya bahwa timnas Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia melalui jalur naturalisasi Pelatih Sin percaya bahwa pemain-pemain naturalisasi Eropa sangat penting untuk mempersempit kesenjangan dengan tim-tim besar di Asia Tulis laporan BAS 11 Padahal jika melihat roster timnas Indonesia yang saat ini diasuh pelatih sin Terlihat jumlah pemain naturalisasi yang cukup banyak lainnya Menurut media asal Korea Selatan tersebut, Sintayong memilih untuk berburu pemain berdarah Indonesia dengan resiko minimal dibandingkan Cina yang mendatangkan banyak pemain bergaji mahal Untuk bisa membela timnas Sudah ada beberapa nama yang resmi membela timnas Indonesia berkat kebijakan ini Kot Sin berusaha semaksimal mungkin memperkuat kemampuan tim dengan terbang langsung ke wilayah tersebut Dan membujuk para pemain tersebut agar bisa bermain sebagai anggota timnas Indonesia Berkat itu, Indonesia meraih hasil lumayan dengan 3 kemenangan 3 seri dan 2 kekalahan dalam 8 laga FIFA Matchday A Internasional yang dimainkan di tahun 2023 lanjutnya Meski begitu, Sintayong masih terus berburu nama baru untuk menjalani proses naturalisasi Media asal Korea Selatan tersebut melaporkan bahwa ada nama pemain berdarah Belanda Yang bakal memperpanjang daftar pemain naturalisasi pada era Sintayong Nama pemain yang dimaksud adalah Rian Flamingo Rian Flamingo sendiri bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Italia atau seri A Sassuolo Rian Flamingo tengah menjalani masa peminjaman bersama klub kasta tertinggi FC Utrecht Usianya sendiri baru 20 tahun dan berposisi sebagai back tengah Rian tercatat sudah main 4 kali di tim utama FC Utrecht musim ini Kedepannya pelatih Sint berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi Tulis laporan Best Eleven Pelatih Sint saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambah penyerang berusia 23 tahun Jai Izes Terima kasih telah menonton!